Jakarta, CNN Indonesia, Tim Kuasa Hukum Front Pembela Islam, FPI, Aziz Januar menegaskan bahwa doa yang dipanjatkan oleh Idrus Jamalulail agar Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berumur pendek merupakan pendapat pribadi. Doa itu dipanjatkan oleh Idrus saat bercerama singkat pada acara maulid Nabi Muhammad Soh yang digelar oleh Imam Besar FPI, Rizyek Sihab dan FPI di Petamburan, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu yaitu pendapat pribadinya beliau. Jakarta, CNN Indonesia, Tim Kuasa Hukum Front Pembela Islam, FPI, Aziz Januar menegaskan bahwa doa yang dipanjatkan oleh Idrus Jamalulail agar Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berumur pendek merupakan pendapat pribadi. Doa itu dipanjatkan oleh Idrus saat bercerama singkat pada acara maulid Nabi Muhammad Soh yang digelar oleh Imam Besar FPI, Rizyek Sihab dan FPI di Petamburan, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu yaitu pendapat pribadinya beliau. Saya enggak bisa menanggapi lebih lanjut, kata Aziz kepada CNN Indonesia.com, Senin 16.11. Aziz yang menyarankan untuk meminta konfirmasi langsung kepada Idrus terkait doanya tersebut. Ia menegaskan tak akan menanggapi sesuatu yang berada di luar ranah pernyataan Rizyek Sihab. Karena bukan ranah saya nanggapin isi doanya Habib Idrus itu. Apalagi ceramahnya itu bukan dari Habib Rizyek, kata Aziz. Ceramah singkat Idrus di Petamburan viral di media sosial. Ceramah itu juga disiarkan langsung oleh media milik FPI Front TV di kanal YouTube. Dalam rekaman itu Idrus memanjatkan doa agar Rizyek Sihab berumur panjang. Kemudian, Idrus turut mendoakan agar Jokowi dan Ketul Megawati mendapatkan umur yang pendek. Kita doakan Habib Rizyek Allah panjangkan umurnya. Jadi mimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua Allah pendekan umur Megawati dan Pak Jokowi. Al-Fatihah, ucap Idrus. Mendengar doa itu, para jemaah yang hadir dalam acara sontak berteriak amin secara serempak. Ketua DPP-PDIP Ahmad Basarah menyayangkan doa Idrus tersebut yang menurutnya tidak mencerminkan kebaikan ahlak seperti dicontohkan oleh junjungan umat Islam. Muhammad Syak, Rasulullah melarang keras mendoakan orang lain cepat meninggal dunia, apalagi jika orang yang didoakan itu adalah sesama muslim, kata Basarah. Terima kasih telah menonton!